Jualan ditawar gak boleh, dikasih harga dilebihin gak boleh, maunya tiga setengah aja Bapak-bapak ini bener-bener deh Nanti kemahalan juga kasih yang beli Ya Pak, kita mau jualan burung Pak, yang penting ada lebih, ada lebih sewajarnya aja Pak Kalau gak wajar kita nanti enak juga gitu, biar berkah, biar anak istri Saya di kampung Pak, anak istri di kampung di Jogja Pak, jangan tinggal berantung Hari Rekeki yang halal, yang terukah, buat keluarga, buat anak, buat istri Mohon dikirim Pak, yang terjuta buat Bapak Pak, jangan-jangan berkah ya Pak Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Ruzal Al-Qawiyah Oke, lor, poncopu, aku mau ngobrol sama Bapak pendatang di dunia ini Humpung, dengan sengaja ngobrol bareng nih, karena berkeduh jalan-jalan Oke Pak, sini Pak Oke Nanti ya, ngobrol, ngobrol dulu Oke, oke Saya ketemu lagi sama Bapak-bapak yang burunya saya beli tadi di jalan Karena dia lewatnya satu jalur sama saya, hujan Kebetulan meneduh satu tempat warung yang sama Saya akan lebih lanjut lagi, pengen ngobrol sama Bapak ini, karena saya penasaran gara-gara burung Saya beli satu juta, nggak boleh tadi Ya Dengan Pak Sela Pak? Pak Ropi Ropi Saya Senopati Pak Oh, Pak Senopati Pak Ropi dari mana Pak? Dari Jogja Eh, dari Jogja Ini Bapak, jualan burung klereng kayak gini, udah lah Pak Pak? Ya, kalau di sini baru sebulanan ini, satu bulanan ini Tapi kalau dagang mah udah lama, udah 20 tahunan dagang burung Pak Pak Ropi kenapa Pak kok dagang burung keliling, di jalan-jalan, di dalam-dalam Terus kalau hujan kayak gini kan Bapak, tadi aku lihat repot banget gitu Kenapa kok jualannya nggak di kiosk burung atau di tempat, satu tempat gitu gitu Ya, belum ada tempat Pak Belum ada tempat untuk buka kayak kiosk-kiosk itu, belum ada modal Kita minta giling dululah Untuk merantul dari kiosk, giling Asal tempat, kita pakai buat jualan gitu Oh, terus kalau pas jualan kayak ini tuh Pernah nggak Pak Nugja sama orang Pak Pak yang jualan di sini? Kering, Pak Kering Iya Kering, Pak Iya Kering Kering, tapi bapak nggak menyerah ya anak gitu ya? Nggak Pak Buat, ya gimana lah namanya, Karim Jadi, dia gimana både ya, kita jualan kalau nggak boleh ya kita tinggal aja gitu Terus kalau dagang kayak gini, Bapak modal sendiri beli burung di kios burung atau di tempat juragan, atau jualin burungnya juragan gini Pak? Ini mah, Bapak berdasarkan gini Pak, ini mah jualin gitu. Oh ini burungnya juragan, Bapak jualin gitu? Kan kalau ada yang laku, baru setor gitu Pak. Kalau laku baru setor. Terus misalkan namanya burung ya Pak Yata, saya kan juga melihara burung. Kadang kalau saya melihara burung itu, sikonya kan lepas, mati gitu. Terus kalau Bapak ini candanya pas lagi dagang, burungnya ada yang lepas atau mati gimana Pak? Kita ganti Pak, kita harus ganti. Harus diganti? Harus diganti, kita kan gimana ya? Ya biar si bos itu masih percaya sama kita gitu. Kalau kita gak ganti kan kita nanti gak dibutuh lagi, bawa burung gak burung lagi, bawa burung gak burung lagi. Sallallahu ala muhammad. 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 Tidak ada sama sekali empat hari, tidak jual burung sama sekali pernafah, tidak jual burung sama sekali pernafah. Kenapa tidak menyerah seperti ini? Ya insya Allah lah, mudah-mudahan diberi kekuatan lah untuk tetap cari nafkah, cari rezekil, bukan hak istri, ayah di kampung. Cari nafkah, cari rezekil, bukan hak istri, ayah di kampung. Yang semangat Pak ya, saya salut sama Bapak ini. Bapak, keluarga ada di mana Pak? Anak-anak saya di kampung Pak, anak-anak saya di kampung di Jogja Pak, tidak tinggal berantung. Yang kuat Pak ya, dari rejeki, yang halal, yang berkah, buat keluarga, buat anak, buat istri. Iya Pak. Terus pulang ke kampungnya berapa bulan sekali, berapa minggu sekali? Ya gak mesti Pak, kalau udah dapet uang, ada rejeki, kita pulang. Ini udah pengen pulang tapi belum ada uang, bagaimana lagi? Ini udah pengen pulang, pergi terlihat anak istri, tapi belum ada rejeki, belum ngumpul, belum cukup untuk kebutuhan di rumah gitu Pak. Tapi Bapak juangan begini, istri Bapak, anak Bapak, keluarga gitu, ngerima Pak. Enggak, 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 enggak nolak atau gimana gitu, enggak protes gitu Pak. Ya Alhamdulillah, Alhamdulillah enggak nolak Pak. Mendukung gitu, biar, biar untuk masa depan anak-anak gitu Pak. Pak, izinkan saya ya Pak, saya ingin berbagi rejeki buat Bapak, mohon diserima Pak ya. Karena saya menggunakan ini juga ikhlas, saya tertentu terlalu dengan perjuangan Bapak, dengan perjuangan yang luar biasa ini menghubungi untuk keluarga, istri, anak, yang dengan jalan yang berkah, yang halal. Pak, maaf, mohon diserima Pak, 1 juta Pak, buat Bapak, Pak. Alhamdulillah, ini besar ya Pak ya. Terima kasih loh Pak. Sama-sama Pak. Ini ikhlas luca ya Pak. Saya ikhlas Pak. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusa Al-Qafi Qaini. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rusa Al-Qafi Qaini. Dikasih ya Pak, sama-sama Pak. Tuhan itu tidak pernah salah Pak, memberikan takdir kepada hambanya Pak. Dan Tuhan tidak pernah kira-kira memilih undanya siapa yang ingin dijadikan, yang akan mendapat cobaan. Karena Tuhan juga paham betul dengan kapasitas hambanya. Jadi Bapak harus bersabar, Bapak harus tetap bersyukur. Karena Tuhan pun percaya Pak Kalau Bapak itu mampu melewati perjuangan hidup ini Dengan mencari rejeki yang halal, yang baroka Buat keluarga, buat istri, buat anak Jadi gak pantas kalau Bapak untuk nyerah Udah gak usah dengerin ucapan orang Apapun profesimu Pak, jalanin Itu pesan saya Pak ya Tetap jalanin, cari rejeki, cari kerja yang halal Yang berkah buat keluarga, buat istri Pak ya Makasih banyak Pak, mudah-mudahan berkah ya Pak Amin Salami juga buat istri Bapak di kampung Buat anak Jogja ya Pak ya Nanti kalau saya ke Jogja, insya Allah saya tak mampir Pak Anaknya berapa Pak? Udah dua Pak Yang pertama? Udah lulus SMA Udah gede Pak Kalau yang kecil baru SD ya Pak Ini Bapak punya Udah punya bayangan gak kebutuhan di kampung ini Ini mau buat apa, buat apa Ini punya gak? Apa buat kebutuhan keluarga itu? Ya banyak sih Pak, tanggungan banyak Buat itu Buat anak juga, bentar lagi kan sekolah SMP SMP Bermantuk SMP Bukan perlu biaya yang besar Bukan seragam buat daftar sekolah kan Perlu biaya itu sih Pak Oh jadi anak lagi butuh biaya Iya Banyak sekolah Berapa itu Pak? Sekitar satu jendahan Pak Terus itu udah ada uang? Belum Pak Belum Bener Bapak belum 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 ngumpul Belum Belum malu Pak Belum Belum ada Pak Belum ada Buat anak Bapak di kampung Yang tadi katanya Bapak lagi mau buat bayar sekolah Misalkan dari saya Dan saya ikhlas memberikan ini Semoga ini berkah ya Pak Ya Pak Terima kasih banyak Pak Ini rezeki Bapak Alhamdulillah 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 Ini bener ikhlas ya Pak Bapak Saya ikhlas ya Pak Bapak Semoga berkah Pak Iya Pak Ya Pak Ya Habibi Ya Muhammad Ya Rasul Al-Qaw 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 Ya Habibi Ya Muhammad Ya Rasul Al-Qaw Alhamdulillah 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 di Jawa, di Jogja saya sangat tersentuh dengan perjuangan Bapak ini tidak mengenal buku seasa saya salut selamat menikmati selamat menikmati